Lu pasti pada nanya kenapa kita punya stiker ini Bukan karena kita pengen give away, bukan Bukan karena kita cetak-cetakan buat dimasukin frame ini, bukan Ada lah asyik kita lah ya Ditung gue aja Kembali lagi bersama kita di Obaja Ogrolin apa aja Kali ini kita akan reaction lagi, lagi dan lagi Ga akan puas-puasnya kita reaction Karena ada yang request banyak banget Meluap-luap dong Jadi untuk kemarin kita udah talk show tentang Korea Dan ada yang ditambah perwakilan kemarin Enough sih Udah sama lah ya kita pemikirannya Jadi sekarang kita back again to react video BTS, kenapa BTS? Lagi dan lagi dan lagi Pertama Yang request lebih banyak BTS Dan yang lainnya mungkin Bukan mungkin Jadi kita akan react BTS dan Blackpink Sampai Apal dulu nih Apal dulu Namanya, sejarahnya gitu Sejarahnya juga berdasarkan dari video per video Dan di komen sama orang kalian Jadi kita makin hafal Si rap lainnya Si RM Sugat Sugalah mukanya Sugat sama RM beda sendiri Ya dia kayak paling cowok lah Ya dia kayak paling cowok lah Gila diantara yang paling gentle Sisanya ya gue masih ketuker-tuker yang Kan kita ga bisa lah Haalin dulu nih di Google dan lain-lain Tapi tau-tau pas di video Kok rambutnya beda Jadi bingung lagi Jadi lama-lama kita gak ngani Oh ini si Sugat Oh ini si RM Ya tapi ya Nama-namanya sih Kalo nama-namanya sih Kalo nama-namanya sih Mungkin gue hafal ya Kayak si Jangkok Jungkok 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 Bukan Aiki wuah Jungkok Jimin Jin 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 judulnya apa nih? yang ternyata udah lama banget dan gue pernah denger sebenernya tapi belum pernah liat video klipnya dan dengernya pas, lagi boom-boomnya aja sama ini gue juga first time gue sih, iya beda lagi fake love pasti lo pernah denger gak sih? fake love? sejujurnya sih gue belum.. kalau lo denger lagunya mungkin.. oh mungkin iya tapi gue gak tau judulnya, mungkin ya mungkin dari lagunya, ya sedikit-sedikit gue pernah denger gimana gitu ini booming lah dulu pasti, lo pasti pernah denger yaudahlah gak sebanyak anjing, gak sebanyak anjing, langsung play yaudahlah gak sih? yaudahlah gak sih? yaudahlah gak sih? yaudahlah gak sih? kayaknya lagu-lagu cinta nih judulnya udah fake love, cinta palsu, anjay bukan taksi palsu oh, fake taksi salah itu, itu segmennya segmen porno ini segmen cinta yang bukan bercinta oke, salah ngadi-ngadi udah ngodah gak sih? i just fake the bitch fake love, fake love, fake love i'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love i wanna be a gomma just for you 세상을 전화 just for you 전부 바꿔서 just for you 나를 넘어 who are you? hey, 우리만의 who, 너는 없어 내가 왔던 who, 잊어버렸어 나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어 거울에다 귀걸여봐, 너는 대체 누구리 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어 사랑의 사랑만은 너 완벽하게 내 모든 일정표를 다 숨겨지게 휘어지지 않는 꿈속에서 키울 수 없는 꽃을 키웠어 and lie, you're so bad, lie, you're so bad 널 위해 예쁜 거짓을 비전해 no, you're so bad, no, you're so bad no, you're so bad, no, you're so bad no, you're so bad, no, you're so bad no, you're so bad no, you're so bad gila sih ini demiknya sih keren iya jadi ini kayak cowok ke cewek cowok ini sebenernya sedih tapi dia pura-pura banget di depan ceweknya dia bahagia pura-pura sedih jadi semuanya tuh asuk iya, fake ini membuktikan bahwa cowok juga sedih cowok-cowok di sekitar dia cuma pake topeng aja gitu ceweknya aku dari lagu ini buka dulu topeng itu Peter Pan Peter Pan berhubungannya topeng itu aja terus dia juga katanya, I wanna be good man kayak mau merasakan cinta cinta kenyataannya enggak gitu loh kasihan kayak kita-kita gini gitu loh gak punya cewek hihihi mau fake love, siapa? kalau saya gak punya cewek fake life kalau saya gak punya cewek tapi punya tunangan oh bener beda itu udah menjenjang ke arah yang lebih cius cius, enelan lebih enelan hehehe terus ini mungkin ya ini dari BTS yang lain yang pernah kita reek yang pernah gue denger juga ini, lo pernah denger gak ini? lagu ini? fake love paling sekali dua kali sih, tapi gue gak tau kalo ini judulnya si fake love itu gue gak tau nah ini kalo boleh dibilang, ini lagu yang bener-bener dari BTS sendiri yang gue denger genre nya korean pop cuma enak iya masuk kuping lah enak gitu ya gimana ya kaya korean pop yang gak, ini kan mellow nih lagunya cuman gak mellow semuanya sih, cuma masih masuk sama kuping gue nih cuma ya kita lanjutin akhirnya dulu dan gue juga pernah denger lagu ini paling tuh seinget gue kalo lagi makan di tempat-tempat korea gitu sih tapi kan dulu kan gue gak tau gak tau BTS juga apalagi judulnya kan ntar BTS tuh tau nya yang behind the scene kan jadi lucu gitu kan lanjut lanjut iya menurut ini sudah겅 ini suga kan, lu dapak suga terus ya ini suga wede 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 ini ini suga kan ciri khasnya tuh rambutnya selalu begini keseringan ya, pendek begini mukanya ciri khas tuh bahwanya dyn dyn lu pasti pada nanya kenapa kita punya stiker ini bukan karena kita pengen giveaway bukan bukan karena kita cetak-cetakan buat dimasukin frame ini bukan, ada lah ditunggu aja tapi tadi ada tuh dia kayak ngaca gitu kan tapi bayangannya eh, tapi di dalam kacanya beda gitu itu kayak berangkapan bahwa yang dia ngaca tuh bukan dirinya sendiri gitu kok dia pun sampe bingung kok bisa dia dulu kan iya, gara-gara si Pak Love ini kan kayak kita ngaca sama diri kita dalam hati kita tuh lu dengan gua bukan begini nih gitu gua tuh bukan gua sebenarnya jadi ibaratnya lu intinya mau diselingkuhin, mau di php-in pas jadi ada cinta dari cowok yang kita tahu kita kayak gimana jadi tolol gitu cinta mentololkan semua orang orang Love is blind iya, besul lah love is blind iya, besul lah 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 lu maksudnya apa ada stiker sebanyak buat dari coklat apakah coklat itu manis atau coklat itu ini coklat aslinya itu pahit iya, gua tadi juga mikir gitu iya bener-bener coklat itu aslinya pahit banget kan biasa kita jadi pahit pahit iya, itulah oh ini nih juga nih kehidupannya jadi murung sendiri iya ini coklat buat kalian gala nih para galawars dan yang sering di php-in mau maaf ya, ini lagu buat kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semis la.. apa ba terima kasih suara selamat menikmati TWO ada tulisan save me tadi, liat ga? save me itu setau gue ada yang request juga tuh waktu itu save me itu judul lagunya BTS dari fake love ke save me gue tuh mikirnya tolong selamatkan aku dari fake love ini tadi sih save me itu aku sih mikirnya gitu ya mungkin disambungin juga nih ceritaan aku terus tadi ada juga yang apa erase myself and make me jadi jati diri dia tuh udah kehapus terus jadi bonekanya si kewek itu ya kayak boneka lah bucin jadi bucin budak cintuy budak cintuy dol itu mungkin dia dol itu katanya kan si Suga itu Cenayang ya iya gue pernah liat di konggol komen dol itu mungkin lagunya di apa namanya di ramalin akan ada orang perempuan yang bikin lagu di negara Indonesia namanya kekei oya 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 buka iya gue berarti anjing telori tolong anjing itu real konspirasi tuh iya lu gaada yang tau kan kalo lu mempercaya Suga itu Cenayang ini bisa terjadi namanya juga Cenayang ya kan kekei dol fake love save me aku bukan boneka boneka anjing goblok lanjut grup pertama pasir proses perempuan kue o kue kue o gila kue gue lakukan transisinya tuh di video ini keren-keren banget sih jadi pokoknya desainnya, apalagi dia yang nyambungin fake love ke save me fake love ke save me, terus transisinya, itu emang desainer yang buat bikin musik videonya sih cahur banget sih iya 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 gitu kalau lagunya sih intinya dia ingin diri dia tuh bebas iya karena dia tau, dia sadar kalau dia tuh gak seperti ini dan dia tau bahwa kelemahan itu ya kebuka semuanya apapun ya bucin lah jadinya bucin, jadi gue beneka gitu jadi sih kayak gitu lah yang bisa kita lihat sebenernya jadi gak susah-susah banget sih ya ini lagu-lagu cinta lah kayak gak berat untuk gue ya iya berat dari lirikannya udah jelas gitu iya jelas banget intinya cinta kan gitu-gitu aja kalau gak sakit seneng iya jelas gitu iya jelas kalau enak? beda lagi oh itu behind the skin, eh skin scene menurut gue ya, ini lagu yang gue bilang tadi, lagu korea yang korean pop, rasa korean pop yang menurut gue enak di samping itu juga pas gue liat mereka ngedance tuh kayak pengen ngedance juga rasanya kayak gimana ya makanya kaki gue gerak-gerak ya tadi ini kaki gue gerak-gerak, mungkin pala gue gak gerak tapi kaki gerak-gerak ngedance tuh ya gimana ya, mungkin karena mereka yang jago ngedance dan mereka yang bikin influence ke kita tuh kayak meresapi banget gitu ngedance-nya kayak yang lagu ngedance-nya kayak ah gitu ketama ngedance-nya ke musiknya juga gitu jadi kita vibes-nya kebawah juga gitu kan gara-gara kita ngeliat mereka ngedance gitu kan iya itulah kelebihannya korea karena ada dance-nya gitu koreonya sih iya mereka jago banget sih jauh untuk buat gue yang fake love ini selain kpop rasa kpop ini enak menurut gue juga dari seluruh lagu favorit BTS selain dynamic ya gue ngomongin selain dynamic ini lagi drop dulu baru fake love anjig dan buat kalian ya apa namanya dan buat kalian nah gue juga seneng banget sebenernya gini seneng tapi kayak kalian juga daripada ARMY eh daripada bagian ARMY juga ada yang komen lucu juga sih sebenernya tolong doang kalau komen atau request sesuaikan dengan videonya oh iya betul dan benar gitu saling mengingatkan gitu walaupun juga gak ada masalah sebenernya gitu iya eh kalian mau request apa aja terseram yang udah paling sering gue liat nih Stray Kids God Snowmenu itu yang gue liat sih iya kan iya Stray Kids God Snowmenu ah iya God Snowmenu apa doang? God Snowmenu ya ya pokoknya itu lah God Snowmenu ya God Snowmenu nah itu bukan BTS tapi pelan-pelan itu bakal sabar jadi yang kalian request tuh kita pelan-pelan gitu pelan-pelan coming soon coming soon sampai kita paham dulu paham dulu ya kalau mau belajar kan paham dulu BTS itu kayak apa BATMing kayak apa iya dari karya karna ini dari kalian juga jadi kita harus pahami betul-betul supaya matang berarti kesar kita hatamin dulu disini baru kita pindah ke selanjutnya gitu kan iya gitu iya gitu jadi santai aja santai-santai yang penting siapa? satu-santai satu-santai jangan kroyokan yaudah gitu aja sih kita tutupu suksualnya suksualnya like comment be purpleju bahasa ARMY oh bahasa ARMY ya iya gue sebenarnya itu purpleju apa nih purpleju gitu itu kayak borahe gitu borahe ya... I love you gitu borahe kan yang reclutut yang racun buat baksu waktu itu boraks boraks kalau yang tadi itu beraks bau jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati